Intro Shalom saudara ku indikasi Tuhan Yesus Kristus Kembali kita dalam program Word from Heaven Perkataan yang diturunkan Tuhan dari sorga Perkataan yang penuh dengan kuasa Perkataan yang penuh dengan berkat Dan perkataan yang membawa dampak luar biasa Kristen yang kokoh itu yang bagaimana Apa yang Tuhan inginkan atas kita Coba buka sebentar dalam Masmur fasal yang ke-92 ayat yang ke-13 Masmur fasal 92 ayat yang ke-13 berkata demikian Orang benar akan bertunas seperti pohon korma Akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon Alkitab bilang tunas pohon korma Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Korma tidak tumbuh di daerah tropis Korma tidak tumbuh di daerah yang musimnya seperti di Indonesia Tapi korma tumbuh di daerah padang gurun Korma ditanam di padang pasir Pohon korma tidak pernah tumbang Kenapa setelah yang dikasih Tuhan? Karena dia menghisap kepada sumber mata air yang dalam Sementara sumber mata air di padang gurun itu antara 70 sampai 150 meter Jadi untuk mendapatkan sumber mata air Akar koma itu berjuang sedemikian rupa Tetapi ketika didapatkan sumber mata air Dia hisap sekuat-kuatnya Pohon korma itu tumbuh Makanya pohon korma tidak pernah tumbang Kenapa? Karena dia menghisap kepada sumber yang benar Yang kedua Korma itu sekalipun ditepak oleh angin sedemikian Rupa dia akan bengkok Tapi dia akan kembali lagi Kenapa? Sekali lagi saya jawab Karena dia menghisap kepada sumber mata air yang benar Yang ketiga Akarnya untuk membuat tinta Bagian tengah dan puncaknya untuk obat Bahkan daunnya pun untuk menulis Semua bagian daripada pohon korma Tidak ada yang terbuang Bila mana Kristen yang kokoh? Adalah Kristen Yang menghisap kepada kebenaran yang benar Yang namanya adalah firman Tuhan Word from heaven Firman itu hidup atas hidup kita Masalah boleh ada Pergumulan boleh ada Tetapi firman yang akan memerdekakan kita Firman yang memampukan kita berdiri tegak di atas kaki kita Firman yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan Tapi kita yakini itu terjadi atas hidup kita Firman yang membuat kita tersenyum sekalipun ada kegetiran Dan firman yang membuat kita mempunyai pengharapan yang kokoh Sekalipun ada hantaman yang datang atas kita Makanya Tuhan bilang apa? Orang benar akan bertuna seperti pohon korma Dan akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon Saudara, mengakar kepada akar yang benar Menghisap kepada sumber yang benar Percayalah Badai tidak akan merobohkan engkau Kegagalan, demi kegagalan manusia Tidak akan menumbangkan engkau Engkau akan bangkit kembali Engkau akan melangkah kembali Ambil keberhasilan saudara Karena engkau menghisap kepada kebenaran yang benar Tundukkan kepala kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Kebenaranmu yang memerdekakan itu membuat kami tegak berdiri Kebenaranmu yang mengokohkan kami Membuat kami tetap ada dalam pengharapan Dan firmanmulah yang membuat kami tetap ada dalam ucapan syukur Apapun yang kami hadapi Kerinduan kami adalah kami kokoh di hadapanmu Berkati semua kami yang di rumah Berkati yang menonton Word from heaven ini Sekalipun ada air mata Ada masalah Ada pergumulan Kami mau tetap kuat di dalam Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Hai, halo apa kabarnya Semoga semuanya dalam keadaan baik Sehat dan prima Tetap bugar ya Saya Charles Buonar Sirait Senang sekali bisa menjumpai Anda Dan pada kesempatan yang baik ini Saya sangat ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung Dalam seminar daring ataupun webinar Yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus 2020 Kerjasama saya bersama dengan GKRI di Espora Pada kali ini Saya akan mencoba berbagi pengalaman saya Tentang topik yang menarik yaitu Kemampuan public speaking yang harus kita miliki Untuk menghadapi online job interview Dalam seminar daring ataupun webinar ini Saya akan coba berbagi beberapa pengalaman saya Saya akan share informasi tentang Bagaimana kita bisa memahami Pola pikir pewawancara Yang berikutnya Saya akan coba berbagi juga Mengenai kiat-kiat Untuk menghindari jebakan-jebakan pewawancara Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang kalau kita tidak terlalu teliti Dan juga kita tidak terlalu konsentrasi Itu sebetulnya adalah jebakan Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri Di dalam kita menghadapi online interview Yang agak berbeda dengan Kalau kita berhadapan dengan Tatap muka langsung dan pewawancara Dan yang terakhir adalah Kemampuan public speaking Untuk bisa menghadapi online interview Nah saya akan menyampaikan ini semua Pada tanggal 22 Agustus Saya berharap teman-teman semuanya Bisa bergabung dan segera book tempatnya Karena tempatnya terbatas Sampai jumpa 22 Agustus 2020 Sukses untuk kita semua Stay healthy, stay smart, and stay safe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!